Ngecek Instagram dulu, ah! Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya! Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh, nanti kupinjemin. Daun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make-upnya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil, cepat kabur. Dia di sana. Ya ampun, aku harus gerak cepat. Di mana ya? Ini dia, pasti bakalan ampuh. Oke, sip, pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi nggak yakin? Jangan-jangan, belum cukup. Apa harus pakai ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah, ini yang jerah. Usap pelan-pelan di bibir. Beres, simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow, bibirmu. Asik, mimpiku kesempean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat make-upku. Jangan kabur. Oh, dia kuat banget. Hmm, mendingan cuci tangan dulu. Aku suka aroma sabun ini. Sial, licin banget. Dapet. Apa? Kenapa lagi sih? Ayo dong, sabun. Kamu harus diam di tempatnya. Jangan jatuh dan kepleset lagi. Ya ampun, kok bisa kayak gini sih? Oke, pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, wadahnya. Jelas. Masuk sana. Ini rumah baru kamu. Astaga. Hei, apa-apaan? Sabunnya jadi lembek dan jorok. Iuh, aku benci sabun kayak gini. Jorok? Aku gak mau pakai, ah. Biarin deh, aku ambil yang baru aja. Tapi kalau aku taruh di wadah lagi, bentuknya akan jijik juga. Mikir dong, Jennifer. Mikir. Oh, aku ada ide nih. Waktunya mengeluarkan lempanan serba guna. Persegi panjang dengan celah karah wastafel. Dan aku harus tambah sedikit garis berlekuk juga. Kayak gitu, sempurna. Sekarang waktunya cuci tangan. Sabun baru emang yang terbaik. Sekarang sabunnya bisa diem di sini. Berhasil, airnya netes. Sekarang sabunnya gak akan jadi lembek atau jatuh ke wastafel. Masalah selesai. Hebat! Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik! Sofia! Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan! Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun! Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang? Taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia! Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Taman, kamu disini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Eh, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Hmm, tunggu. Kurasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya. Aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit. Ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enakan. Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu. Tolongin yang ini juga dong. Wah, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Aku suka melukis. Rasanya tenang dan menakjubkan. Terus, pakai warna pink terang ini. Cantik banget. Wah, ada pesentuh. Coba lihat. Wah, pesta pelangi. Astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku. Kamu punya baju apa untukku? Ah, payah. Nggak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku musti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Eh, bentar. Catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Saatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia. Ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Seru ya? Harus dipastiin. Warnanya bener-bener nempel di bulu mataku. Aku tahu. Aku butuh warna alis. Orang aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan dikit aja lagi. Astaga. Bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke. Akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Susat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pake sendiri. Serunya, pilihan pas untuk pesta pelangi. Dengan jatuh. Ini dia. Mulai dengan foundation. Ya, bagus dan rata. Cantik. Lalu, bulu mata harus lentik dan panjang. Lihat keajaiban itu. Lalu, sedikit lipstick itu wajib. Ini warna baru yang terkenal itu kan? Mwah. Jangan lupa parfumnya. Jangan lupa parfumnya. Jangan lupa juga rambutnya. Duh, kok gini sih? Gak mungkin keluar kayak gini. Edriir, ampuh gak ya? Ah, jadi makin parah. Aku kayak singa. Coba ini ah. Oke. Hah? Malah makin ngembang. Hmm, gak bisa dimenarin. Rambutmu kenapa? Pegangin bentar dong. Aku mau makan salad nih. Kamu mau? Cuka apa? Tuh. Tuang sedikit langsung di kepalamu. Dan pijat seperti pakai sampu. Ini bakal bikin halus. Dan buat rambut kusut yang bandel. Cuka apel adalah keajaiban. Lihat betapa lembut dan halusnya. Yah, aku kan ahlinya menata rambut. Sampai jumpa nanti ya. Apa itu karena cuka ini? Anas, jadi aku bisa makan suku sekarang. Hal yang kutunggu-tunggu seharian. Hmm, enak dan menenangkan banget. Nah, coba apa yang bisa kutonton di TV. Hmm, coba yang lain aja lah. Hei semua, aku mau nunjukin rumah baruku. Yuk ikut. Nah, ini ruang pesta aku. Ada DJ-nya 24 jam sehari lho. Wah, DJ pasti seru banget. Hah, TV-ku berulang lagi. Ayo dong. Dan ini kantorku dengan PC baruku dan gaming wheelku. Betul, aku jawara. Kalau butuh rileks dari kesibukanku, aku biasanya mandi. Wow, panas. Dan kalau mau tidur, aku selimutin diriku pakai uangku. Ya ampun, aku harus berhenti nonton ini. Ku harap hidupku semewah itu. Sekarang aku harus bandi gara-gara ketumpahan, sup. Andai aku punya bath bomb yang bisa bikin musa. Tinggal gosok badanku pakai spons kasar ini. Astaga, sekarang sabunnya juga jatuh. Oke, mana sabunku? Itu dia. Balik ke sini. Ah, aku nggak bisa lupain bath bomb yang warna-warni itu. Tunggu, tunggu. Kayaknya aku ada ide. Oke, akan ku mulai dengan mangkok kosong dan sedikit baking soda. Tuang aja ke dalam mangkok. Segitu cukup. Aku butuh asam citron juga. Selanjutnya, minyak kelapa sedikit. Bagus. Saatnya mengocok semuanya dengan kocokan andalan. Semua bubuk ini kayaknya agak menggumpal. Ini dia. Ini mangkok besarku dan beberapa mangkok kecil juga. Aku juga butuh perwarna nih biar cantik. Wah, agak sulit dicampur nih. Harus terus diaduk. Saatnya pakai cetakan silicon. Jangan lupa mangkok putihku juga. Bakal ada cetakannya sendiri. Cukup ambil serbuknya pakai sendok ini dan masukin ke dalam cetakan. Aku juga mau tambahin warna dikit lalu tutup lagi dengan serbuk putih. Bagus. Terus padetin lagi. Dan aku bakal semprot pakai antiseptik biar keras. Ini dia. Nah, bisa dikeluarin dari cetakan nih. Oke, sekarang aku siap pakai bath bomb awanku. Dan bath bombku juga lebih bagus. Sebab buatan sendiri saatnya dicelupin. Wah, ini dia semua busa dan desisannya. Lihat, warna pelanginya muncul. Semua warna ini bikin aku bahagia banget. Untung aja supku tumpah hari yang indah. Adakah cara menghabiskan liburan yang lebih baik daripada bersantai di dekat kolam? Eh, hampir lupa pakai ini. Oles sedikit aja. Dan kulitku jadi berkilau deh. Cewek-cewek suka kan yang berkilauan? Yeay. Ini bakal aku bawa kemana-mana. Oh, sinar mataharinya nyaman banget ya. Wah, lihat cewek cantik ini. Ngobrol dikit bisa lah. Eh, permisi. Sinar mataharinya kehalang nih. Wah, gak heran kamu berhenti main. Halo? Disini ada cewek cantik lagi loh. Serius? Apa tiba-tiba aku gak kelihatan? Kok gak ada yang mau nyapa aku? Oh, sini ku beritahu rahasianya. Pertama, kamu butuh baby oil dan sedikit bronzer. Kerik bronzernya dengan stik es krim. Lalu masukkan ke botol minyak. Lihat kan bronzernya jatuh ke dasar. Terus, ambil glitter kosmetik. Dan langsung tuang ke dalamnya. Ini baru kilau yang kita inginkan. Tutup rapat lagi botolnya. Terus, saatnya mengocok. Cantik banget kan? Gosokkan sedikit pada kulit. Dan ini bakal menarik siapa aja. Ah, makasih ya udah berbagi. Ini minumanmu, Lily. Hah, siapa itu? Kamu cewek tercantik yang pernah kutemui. Yap, minyak ini sukses besar. Mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Iyuh, jangan diarahin ke mukaku, ah. Gimana kalau coba pakai ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pakai alas bedaku ya. Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Ide mu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Aku terlambat. Ah. Aku harus pakai apa? Dikit lagi. Aku keren kan? Oh, ayo dong. Hah. Dikit lagi. Fiu. Let's go. Kok gak mau kebuka ya? Aku lupa bawa kunci. Bisa aja sih ngambil. Tapi rumah bakalan kotor nih. Gimana dong? Jangan ah. Jijik. Hah, terpaksa lepas patu. Sebelah aja deh. Dan loncat, loncat, loncat. Sini kamu. Fiu. Ayo kita cap. Berhasil. Eh, HPku. Gak mungkin pergi tanpa HP. Hah, susah banget mau tepat waktu. Yeay, waktunya mandi busa. Ini bakalan bikin rileks deh. Tabletnya udah aku bawa. Jadi aku siap berendam. Waktunya nonton video. Aku butuh minuman juga. Ini salah satu channel favoritku. Oh, minumannya habis. Aku taruh sini aja deh. Oke, sekarang bisa tuang fantanya lagi. Ah, tabletku. Dimana tabletku? Aku harus selamatin dia. Ah, mandi busa yang seger banget. Aku gak sabar nonton video. Hmm, tapi ini bisa bahaya buat tabletku. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hei, gantungan baju. Itu dia solusinya. Aku gantung ini di sini dan ambil plastik ziplock. Di sini aman banget. Dan anti air tentunya. Sekarang ini bisa dijepit di hangarnya. Hebat! Ini mirip-mirip bioskop pribadilah. Dengan busa dan sedotan mewah tentunya. Sekarang waktunya nonton video. Parah gila, kan? Oh ya, aku jadi inget. Ya, Kevin ngajakin aku parti. Wah, seru banget. Andai aku juga diundang. Bakal seneng banget bisa joget sama dia. Boleh ikut gak? Tapi, jangan kayak gitu. Oh, aku gak punya make up. Pakai punyaku aja, Ava. Aku punya banyak kok. Saatnya transformasi. Boleh. Oke. Tapi aku punya sendiri nih. Taraaa. Oh, ini kuasku. Bagus, kan? Hmm, menarik. Aku lagi suka pake pensil nih. Bikin kontur pake pensil mengubah wajahku. Meski awalnya aneh. Dahi, beres. Sekarang warna mudanya. Bagian ini penting. Kayak lukisan wajah, kan? Sekarang blendingnya nih. Iya kan? Berhasil. Wah, aku mau nyoba. Di bawah tulang pipi, ya? Pelan-pelan aja. Iya, di bawah mata. Tanganmu kayaknya masih kaku, tuh. Sekarang diblend, kan? Iya. Wah. Kamu jelas butuh latihan. Ku rasa tampilanku keren. Yuk. Yaudah deh, kalau gitu. Mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Iyuh, jangan diarahin ke mukaku, ah. Gimana kalau coba pake ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pake alas bedaku, ya? Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan, ya. Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sofia! Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pake bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan, loh. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia! Ah, ada yang bangun tanpa jerawat, nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Hmm, coba aku biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh-oh. Sofia! Rambutku! Maaf, aku gak sengaja. Cius! Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedut sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow, keren banget sih ini. Gak pengen repot-repot pake pengeriting rambut lagi. Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik. Hmm, ujiannya lebih sulit dari dugaanku. Bikin capek lagi. Pesta malam ini? Uh, Lili gak siap ke pesta nih. Apa? Jelas enggak. Tapi mungkin dengan sedikit bantuan. Bella! Ini ngapain sih? Aku di mana? Saatnya makeover, Lili. Kita mulai dari wajahmu. Mukamu berminyak kayak bungkus gorengan. Tenang, aku tahu harus gimana. Ayo mulai. Jangan remehin kontur yang bagus. Tambahin frekel. Gimana penampilan barumu? Hampir lupa beresin rambutmu. Ayo mikir. Aha, aku tahu. Cepol berantakan ini harus pergi. Digepang aja. Mulai dari atas telinga. Dan kira-kira segili. Kerutkan kepangnya ke atas. Tarik sedikit ke belakang. Dan tahan dengan jepit rambut. Nah, sekarang sisi satunya. Sempurna. Ini keren banget sih. Gak nyangka. Lupakan ujiannya. Bella, rambutmu cantik. Gaya rambut kita samaan nih. Yuk ke pesta. Mana dia? Oh. Dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, barangku. Hahaha, ojang. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngeliat ini. Itu, eh, buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Yah. Gimana tadi tulisan renesans? Oke, fokus lagi. Hmm, tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Hmm, tidur sebentar bisa kali ya. Siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh. Itu sinar matahari. Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HPku? Gak mungkin aku sekolah kayak gini. Hmm, belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes. Hei, itu bukan untukmu. Kamu bergadang lagi. Hmm, demi dapat nilai. Hmm, bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil satu sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu memepas dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi dua. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Hmm, kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini, tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus, aku kayak... Lili, ku telepon lagi nanti ya. Lili, kamu ketiduran lagi di meja dapur. Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes. Kopi memang yang terbaik selamanya. Wah. Oke, meja es krimku sudah siap buat jualan. Oh, dia ngapain sih? Hah, dia melototin aku. Halo, kak. Siapa mau es krim? Beli aja langsung di sini. Yes, ini es krim komu. Makasih banyak dan selamat menikmati ya. Es krim, segar dan nikmat. Cuma hari ini lho. Yes, es krimku laku keras. Satu untukmu, ini untukmu, dan kamu juga. Waduh, dia udah dapet uang sebanyak itu. Kak, aku jual es krim lho. Rasanya enak. Kenapa nggak ada yang mau beli es krimku ya? Merasanya nggak kalah kok. Bentar, mungkin karena penampilanku. Oke, mulai dari warna mata. Nah, pilihanku kali ini biru. Sekarang, ambil salah satu cone es krimku. Bikin polanya. Dan sekarang, siapin tisu sama latex cair. Remas kertasnya dan culup ke dalam latex. Habis itu, taruh di sekitar lingkaran yang aku gambar. Pastiin tisunya nutupin semua lingkaran tadi. Kayak gini, beres. Sekarang kita ambil cone yang tadi. Tinggal taruh aja di tempat yang tadi ku gambar. Ambil pensil putih ini buat bikin garis pola di wajahku. Sampai ke bibir dan dagu. Sip, harusnya udah cukup. Sekarang, lanjut ke palet dan kuas pink ini. Olesin ke tisu tadi, yang sekarang udah kering. Habis tisunya diwarnain, lanjutin warnain wajahku juga. Beres, bisa tebak selanjutnya apa? Taburan. Tabur semuanya di cone dan cat tadi. Tabur di bibir dan kelopak mata juga boleh. Dan selesai. Kayak ada cone meleleh di wajahku. Waktunya jualan es krim lagi. Es krim! Siapa mau es krim? Wow, lihat dia. Pasti dia ngejual es krim paling enak. Wow, make up pun cakep banget. Makasih. Ini es krimmu. Aku juga mau. Beli satu ya. Oh, es krimnya beneran enak. Ah, kok gitu? Oke, aku juga bisa. Ih, gimana? Masih kurang banyak? Oke, ha? Pestanya sekarang? Yah, aku bener-bener lupa. Waktunya dandan cantik. Hmm, pakai warna pink kayaknya bagus. Oke, cocok banget. Tapi mata glamor belum cukup. Tanpa bibir pink yang cantik, kan? Yang bener aja. Pas lagi butuh, lipstickku malah abis. Ada pelembab bibir bening sih. Dan aku tahu caranya biar berwarna. Eyeshadownya langsung nempel. Siap ngeliat keajaiban make up? Pakain langsung ke bibir kayak biasa. Ribam yang lembut cocok banget buat ini. Kelihatan kan hasil warnanya? Dan sebelum pergi, jangan lupa ratakan sedikit. Hasilnya sempurna. Bedak baru ini bagus juga. Sekarang giliran pensil alis. Aku harus isi alisku sedikit. Wah, alisnya gak sama. Aku bisa benerin. Apa? Makin parah aja. Sekarang aku harus benerin yang ini biar sama. Ashley, kenapa lama banget sih? Alisku, kacau banget. Hah? Apa? Kok bisa kayak gitu? Gak lucu tau. Aku harus ulangin dari awal. Gak apa-apa. Sini aku bantuin. Sini mana pensilnya? Rahasianya adalah pakai pinset ini. Sini aku tunjukin. Ambil pensil alis dan warna yang ujung pinsetnya. Oke, sekarang ambil pinsetnya. Terus pakai buat ngegambar bentuk alismu. Hah, wow! Berhasil! Yup, ini bikin bagian atas sama bawahnya rata. Sekarang selesaikan bentuknya terus ratain. Ini bener-bener brilian. Wow, hasilnya keren banget. Makasih udah selamatin makeupku. Sama-sama. Oh, kita bakalan telat nih. Halo, silahkan gantung jaketmu di sana. Lalu ini, ini untuk... Ya ampun! Maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku gak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Silahkan. Mejamu ada di sana. Fiu, aku gugup banget. Deg-degan. Kamu udah sampai? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman lho. Sini, biar aku lepasin sarung tanganmu. Tenang, gak apa-apa. Tanganku lagi dingin. Tapi, aku mau megang tanganmu. Kawat, sarung tanganku kelepas. Oh, tanganmu kenapa? Oke, oke. Gak apa-apa kalau gak mau dipegang. Hmm, jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pakai lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus motong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Abis itu, tinggal diulek sampai menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampai nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Ya ampun, meneran. Seharusnya ada di sini. Fiu, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Wah, tidur yang nyenyak. Eh, jamilan tengah malamku. Wah, hari ini ya? Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Nggak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Eh, harusnya kan ada air. Yuhu, air. Kamu di sana, kan? Tuh, harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pakai bedak talak ini. Kutaburin aja di seluruh rambutku. Terus, kugosok-gosok. Berhasil. Bedak talak bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Hah? Hatsi! Oke, aku pergi dulu ya. Tuh, pertandingan tadi seru parah. Iya kan? Aku suka main satu lawan satu. Nih, tangkep. Ayo main lagi. Oh, bola basket. Seru. Boleh ikut main? Nggak boleh. Ini hari khusus cowok. Kok gitu? Kirain kalian suka basket juga. Hmm, cowok emang sulit dimengerti. Tunggu bentar. Gimana kalau aku? Lepas dulu semua anting sama kalungku. Oke, sekarang hapus dulu makeup yang udah ada. Jangan lupa lepas bulu mata dan alis. Dada glitter. Aku suka pas wajah serasa bersih abis semua dihapus. Sekarang aku adalah kanvas bersih yang siap buat tampilan baru. Mari mulai dari menggelapkan alis. Lalu dibentuk supaya kelihatan lebih tebal dan berani. Sekarang waktunya nambahin garis kontur. Tapi caranya kayak gini. Sekarang ratain semuanya. Sip. Waktunya ngurus bulu mata. Cukup pakai alas bedak aja. Dan sekarang aku butuh sedikit warna hitam ini. Dikit aja supaya bisa bikin titik-titik kecil di sini. Aku pengen bikin agak banyak biar kayak jenggot. Tepat di sepanjang rahang dan daku. Sip. Selesai. Cuma kurang satu lagi. Papi ini bisa nutupin rambut panjangku. Gimana? Apa mereka bakal percaya? Aku udah laki banget kan? Kayaknya ini salah satu transformasi terbaikku. Sekarang pasti aku diajak main. Aduh, bola yang ini kempes. Hei bro, main skui. Keren banget mas bro. Kalo sekarang gimana? Kata siapa aku mas bro? Harusnya kamu ngajak aku main dari awal. Iya, boleh, boleh. Ayo main banget. Untung aku punya gel ini. Pasti langsung jadi rapi. Rambutku susah diatur. Hah, Naomi pake apa? Boleh pinjam? Oh, boleh. Makenya sebanyak apa sih? Sedikit lagi. Mending sekalian banyak daripada nyesel. Wow, kamu ngapain? Naomi, makasih banyak ya. Hmm, oke. Tinggal dioles ke rambut? Oh iya, ampu banget. Rambutku gak bakal berantakan lagi. Kamu, kamu nuang semuanya. Cuma sih segini. Aku harus gimana? Oh, aku tau. Solusinya ada di tasku. Ini dia. Ini yang kubutuhin. Wow, benang gigi ini solusinya. Pusat benang gigi ini ke rambut. Dilindi benang gigi bakal ngalusin rambutku. Berhasil. Rambutku sempurna. Oh, aku suka rambutmu. Makasih. Cuma pake ini kok. Boleh pinjam? Oke. Seharusnya aku bisa nebang. Oke, aku butuh temen baru. Tunggu sebentar lagi ya. Udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini. Apa aku pulang aja ya? Tenang. Semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hey, mau dibikin gambar apa? Oh, hmm. Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf. Enggak. Gak bisa. Kenapa? Baca tandanya. Umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu. Aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa, padahal aku udah beraniin diri. Hmm, dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tatunya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar. Bentar, kayaknya bisa pake ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan, di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem. Ratain sedikit pake kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Ah, wah gawat. Mama dateng. Harus cepetan diapus. Duh, gak mau ilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siapa? Aku sayang mama. Fiu, hampir aja. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk, coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Ah, cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku gak akan gitu. Percayalah. Aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku gak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya. Kayaknya aku ada ide. Pakai ikit rambut ini untuk ngikut rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku gak ngerti. Kuntinya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Uh, semuanya basah kuyuk. Aku berantakan banget. Lihat rambutku. Dan make upku. Wow, hujannya bener-bener deras. Untungnya aku gak lupa bawa payung. Oh, gak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil. Percaya deh. Bagus, iya kayak gitu. Biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Ya kan, aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Sedikit hairspray. Tutup matamu. Dan mahakaryaku selesai. Gimana menurut kamu? Beda ya? Tunggu. Beda yang bagus atau jelek? Kamu mikirin apa sih? Tenang, bisa dibetulin kok. Semua orang suka mawar. Taraaa. Seriusan? Aku kayak habis diseret ke semak-semak. Tapi itu gaya khasku. Aku harus ngelakuin sesuatu. Hmm, pake apa ya? Jepit ini mungkin bisa berguna. Aku ada ide. Mulai dengan mengunci rambutku. Terus turunin dikit ikat rambutnya. Aku belah rambutku. Dan masukin ekor kuda ke tengahnya. Pake jepit buat nahan rambutnya. Wah, cocok nih. Mudah lagi. Wah, gimana kamu ngelakuin itu? Cukup. Aku nyerah. Aku pergi ya. Hah, apa sih masalahnya? Cuma jepit aja. Aduh, capeknya. Tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar ah. Yeay, saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada. Dan taruh cerminya di sini. Hah, papa? Hah, bangun. Oh, wow. Capek banget. Apa? Uh, ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan. Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Eh, aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya. Bantuin papa ya. Emang bisa. Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus, tambah air dikit. Segitu cukup. Terus, keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Cepatnya jangan berhenti. Di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Makasih ya. Aku bantu. Semprot sisir ini. pakai pewarna rambut. Warna ini pasti cocok sama dia. Wajib disebrot merata ya. Segini cukup. Dia gak bakal curiga. Pasti hasilnya cakep. Oke, selanjutnya. Oh, rambutku. Tinggal disisir dan aku siap. Hah, rambutku yang indah. Jadi ungu. Cakep juga. Yang sebelah sini juga deh. Aku suka banget. Makasih, Claire. Oh, iya. Gak masalah. Aku punya sesuatu untukmu. Yeay. Hari ini moodku bagus. Saatnya selfie. Cahayanya juga bagus. Hmm, imut banget. Cantik. Coba lihat. Lah, kenapa jadi gini? Pakai filter juga gak ketolong nih. Hah, lensa bersihin tuh penting. Majuin bibir dikit. Terus senyum manis. Serius? Kok yang ini jelek juga? Mana bisa diposting? Tuh, pagi. Hai, Ava. Ikutan selfie yuk. Tapi aku baru bangun. Hachi. Uh, alergi. Makasih. Hah? Kok kamu lebih keren dari aku? Kamu kan baru bangun tidur. Gak adil. Hah? Kayaknya dia kurang tidur. Banyak. Aku gak bisa berhenti baca nih. Aku penasaran banget sama kelanjutannya. Apa sih tulisannya? Hmm, gelap banget. Aku gak bisa baca sama sekali. Apaan nih? Iyuh, jijik. Siapa yang naruh di situ? Aku harus cuci tangan. Aha, tisu. Harusnya cukup. Enggak, gak mungkin. Iyuh, ada permain karet lagi. Mula siapa sih? Harus aku buang nih. Aduh, aku nyesel banget. Iyuh, jorok banget. Eh, aku gak bisa duduk di sana lagi. Baca di kasur aja lah. Bentar, ada sesuatu di rambutku. Oh, Sky. Ada apa ya? Ini permain karetmu. Hmm, pergi dulu. Ah, hei, tunggu. Hmm, iya, iya. Lihat nih. Terus? Hmm, oh, aku punya ide. Pakor, aku bakal balik lagi. Tungguin. Sky, kamu ngap. Ini dia solusinya. Busa rambut, buat apa? Mainmu kurang jauh. Lihat nih. Oles busanya ke rambutmu. Apa gunanya? Lalu tinggal tarik aja permain karetnya. Wow, ajaib. Ampuh kan? Ya ampun, kamu keren. Makasih. Aku juga sering kayak gitu. Oh, jangan coba-coba. Lupain aja ya. Ya ampun. Ayo, dua poin lagi. Apa kamu menang, sayang? Ih, serius amat. Halo. Aku lihat kok. Kok dia nyuekin aku sih? Kamu ngapain, Lily? Oke, aku bakal cari perhatian. Oh, jangan sentuh rambutku. Kamu dan rambutmu. Oke. Eh, karet rambutku. Saatnya memegang kendali. Duh, gamenya belum dipause nih. Tanganku gak bisa digerakin, Lily. Nah, sekarang kamu bakal merhatiin aku. Sini ku tata rambutmu. Ambil sejumput rambut dan putar sampai erat. Bakal jadi keriting alami nih. Lalu, ikat. Nah, lanjutin terus deh. Jangan lupa diikat juga. Terus, semprot hairspray secukupnya. Setelah dibiarin sebentar, lepasin ikat rambutnya. Oke, yang terakhir. Wah, keren. Kamu seneng gak ada aku? Kok kamu pinter banget sih nata rambutku? Biar ku foto buat Instagram. Hei, Annie. Kamu harus lihat nih. Lucu kan? Eh, Annie. Lihat meme ini. Aku belum selesai ngopi nih. Akhirnya aku bisa sendiri. Oh, kayaknya enggak. Kucing naik sepeda. Ini kamar mandi. Tenang. Dah. Hei, Annie. Lihat nih. Oke, ada apaan sih? Kocek kan? Ayo dong. Ini kocek banget. Oh, kalau aja dia naik pesawat. Hah? Ya ampun. Semoga dia udah siap. Kencan kami malam ini. Tapi berantakan kini. Adam gak boleh ngeliat ini. Bersih-bersihnya harus dipercepat. hampir beres. Debu. Pergilah. Ngapain aja sih dia di dalam. Wups. Untung rambutku lagi keren. Aku datang. Hai, Adam. Masuk-masuk. Aku udah nungguin kamu lho. Fiu. Mau minum? Dan ngobrol? Wah, aku harus pulang nih. Makasih udah mampir. Jangan kapuk ya. Rumah kamu bagus. Tuh, bikin gerugi aja. Ah, balik ke sofa. Halo lagi. Marathon dimulai. Emang nikmat banget. Sekarang musim panas. Artinya, ketiak harus bersih. Aduh, kebelet banget nih. Ah, hati-hati dong kalau jalan. Betty, alismu kemana? Kena cukuran ya ini? Sumpah, gak sengaja. Taruh pisau cukurnya, Betty. Ah. Ampun. Stop. Apa? Mukaku jadi aneh nih. Coba kupikirin sebentar. Sendok ini punya lengkung sempurna. Aku bisa membentuk alis mata. Ikuti aja tepiannya. Lihat nih. Lalu tinggal diisi tengahnya. Berhasil banget. Bahkan kayak gak ada kejadian. Lihat aja sendiri. Coba kulihat. Untung kamu ahli make up, Lily. Ah, ya ampun. Nyaris banget tadi tuh. Kiss, rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pakai warna pink terang ini. Cantik banget. Wah, ada pesentuh. Coba lihat. Wah, pesta pelangi. Astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku. Kamu punya baju apa untukku? Ah, payah. Gak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku musti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Eh, bentar. Catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Saatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia. Ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Seru ya? Harus dipastiin. Warnanya bener-bener nempel di bulu mataku. Aku tahu. Aku butuh warna alis. Orange aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan dikit aja lagi. Astaga, bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke, akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi susat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pake sendiri. Serunya, pilihan pas untuk pesta pelangi.